Aksi Serentak Indonesia Bersatu digelar di tanah air dengan berbagai cara, apel, zikir, bahkan aksi solidaritas. Di Makassar Kodam, 7W Rabuana menggelar Aksi Indonesia Bersatu dipusatkan di Anjungan Pantelosari, Rabu 30 November 2016. 100 ribu peserta hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Sulsel Panglima Kodam, Apkopolda, Sulsel, para tokoh agama, pejabat tinggi, istri pejabat, dan berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, hingga pekerja, memadati Pantelosari sebagai wujud komitmen untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kita telah melakukan baik kita mengunjungi mereka maupun mengunjungi kita. Perbedaan persepsi soal ini itu demokrasi, tetapi tanggal 4 kemarin dibuktikan bahwa Makassar itu sangat dewasa, dan saya yakin tanggal 2 jauh lebih dewasa. Mereknya berbagai isu di berbagai sosial media yang dinilai dapat mengancam keutuhan NKRI. Meketekat dan komitmen untuk Nusantara Bersatu pun dihadirkan untuk terus memupuk solidaritas persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Mereka memperlihatkan bahwa masalah bangsa, masalah NKRI, masalah kebersamaan adalah sangat penting bagi kita di Sulawesi Selatan. Bahkan masalah negara adalah bagian dari harga diri kita, dan orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar paling menjaga harga dirinya. Oleh karena itu, tentu saja ini pernyataan yang sekaligus mengajak kita semua, mengingatkan kita semua, bahwa bangsa ini penting bagi kehidupan kita. Dia bagian dari moralitas kita yang harus kita jaga bersama. Aksi Nusantara Bersatu menjadi simbol persatuan seluruh rakyat Indonesia yang tentunya menginginkan Indonesia tetap kokoh dalam persatuan.